Manusia Serigala Jilid 34 Tamat Makhluk Tua Sembilan segera berpaling ke arah mana datangnya ucapan tersebut, segera terlihat olehnya Sik Tiong Giok sedang duduk di sudut ruangan sambil menikmati daging asap dengan penuh kenikmatan, hal ini membuatnya semakin mendongkol, teriaknya kemudian dengan penuh kegusaran. Buktinya aku berhasil mengalahkan dirimu, ada apa? Kau tak puas? Hayo kalau memang bernyali kita lanjutkan pertarungan di luar gua. Sik Tiong Giok segera membanting daging yang berada di tangannya itu ke atas tanah, kemudian sambil bangkit berdiri serunya, hayolah, kau anggap aku takut kepadamu. Tiba-tiba Huan Liji menghalangi jalan perginya seraya berkata, engkau Giok, serahkan babak pertama ini kepadaku. Apakahkah sanggup tanya pemuda itu cemas? Huan Liji segera tersenyum. Kalau tiga hari berselang, aku memang tidak mampu, tapi hari ini aku tak bakal takut kepadanya, lagi pula ia telah menyiksaku selama beberapa hari, aku wajib membalas sakit hati ini. Makhluk tua sembilan cacat segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 Buddha ingusan, kau benar-benar tak tahu diri. Tahu diri atau tidak bukan urusanmu, pokoknya asal aku mampu mengalahkan dirimu itu sudah cukup, atau kau mungkin merasa ketakutan. Di panas hatinya dengan perkataan itu mahluk tua sembilan cacat menjadi naik darah, teriaknya kemudian dengan penuh hamarah. Haa, em em, siapa yang takut kepadamu? Orang akan tertawa geli bilas yang ye uan takut dengan seorang budak ingusan macam dirimu, baik hayo kita ke puncak bukit. Keadaan di tepi telaga pada puncak bukit itu tak jauh berbeda dengan keadaan pada tiga berselang, Huan Liji dan makhluk tua sembilan cacat berdiri saling berhadapan tanpa bergerak sedikit pun juga, hanya keadaannya tidak berlangsung terlalu lama. Mendadak makhluk tua sembilan cacat menggerakkan tubuhnya dengan amat cepat, bagaikan segulung asap ya bergerak sejauh beberapa kaki dari posisi semula. Sebalik Huan Liji tetap berdiri tak bergerak dari posisinya semula sementara sepasang matanya mengawasi siluman tua itu tanpa berkedip, seakan-akan ia berusaha menembusi hatinya. Seperti juga apa yang dilakukan terhadap Sik Tiong Jiyok tempoh hari, sepasang telapak tangannya didorong bersama ke muka menghantam permukaan air kemudian di antara ayunan tangannya dua gulung air segera menyembur ke atas dan menggulung ketubuh Huan Liji. Ketika menyerang Sik Tiong Jiyok dengan mengerahkan tangan sebelah tempoh hari pun daya serangannya sudah teramat hebat bagaikan amukan badai, apalagi dah menyerang dengan kedua belah tangannya sekarang. Kedua gulung Pancaran air yang menyembur ke atas itu ibaratnya dua ekor naga sakti yang menembusi angkasa, kehebatannya benar-benar luar biasa sekali. Sik Tiong Jiyok yang menonton jalannya pertarungan itu dari sisi arna segera bermandikan peluh dingin setelah menyaksikan kejadian itu pekitnya tanpa terasa. Hati-hati adik Li. Baru selesai ia berteriak tampak Huan Liji telah miringkan tubuh ke samping sambil membalik sepasang telapak tangannya ke atas, dua gulung air sinyur menyembur pula ke tengah udara. Kalau dibicarakan sebenarnya memang sangat aneh, hanya di dalam tiga hari tiga malam saja tenaga dalam yang dimiliki Huan Liji telah meningkat beberapa kali lipat. Begitu serangannya saling bersentuhan dengan kekuatan lawan, bukan saja ia berhasil menahan datangnya ancaman, bahkan sebaliknya berhasil pula mendesak mundur siluman tua itu sejauh beberapa kaki. Dengan cepat makhluk tua sembilan cacat menjadi sadar bahwa tenaga dalam yang dimiliki gadis itu telah mengalami kemajuan yang pesat akibat daya kerja mutiara ke labang, ini berarti tenaga dalam yang dimilikinya sudah bukan tandingan lawan lagi. Berpikir sampai di situ tanpa terasa ia teringat kembali dengan sisa tulang kebulang yang masih tertinggal di dalam gua, seandainya benda-benda tersebut berhasil didapatkan dan digunakan sebagai senjata andalan, sudah pasti tiada tandingannya di dunia ini, paling tidak bisa dipakai untuk beradu kepandayan dengan budak tersebut. Begitu keputusan diambil, dia segera memanfaatkan kekuatan tenaga serangan yang dilancarkan lawannya untuk meluncur turun dari atas tebing secara tiba-tiba. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna serta hafalnya terhadap jalanan di sekitar sana, dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Tindakan tersebut sama sekali di luar dugaan Sik Tiong Giok berdua hingga untuk sesaat mereka lupa melakukan pengejaran sampai bayangan tubuh mahluk tua sembilan cacat sudah lenyap dari pandangan, mereka baru sadar akan apa yang telah terjadi, menanti akan melakukan pengejaran keadaan sudah terlambat. Lama sekali mereka berdua berdiri termangu-mangu sebelum tiba Sik Tiong Giok teringat kembali dengan sisa tulang kebuang langit yang masih tertinggal di dalam gua. Tanpa banyak bicara lagi dia segera menarik tangan Huan Liji dan diajaknya lari turun dari tebing. Menanti mereka masuk ke dalam gua sambil melakukan pemeriksaan, Sik Tiong Giok segera menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah sambil berseru. Aduh celaka, ternyata dugaanku tak meleset. Engkoh Giok apa yang telah terjadi tanya Huan Liji dengan wajah kebingungan. Apakah tidak kau lihat tulang belulang kebuang langit telah hilang lenyap tak berbekas? Kalau sudah hilang yaa sudahlah toh tak menjadi soal, siapa bilang tak menjadi soal? Kau tahu setiap sisik dan cakar dari tubuh kebuang langit itu meski sama sekali tak berguna di tangan kita berdua tapi akan menjadi suatu bencana besar apabila sampai jatuh ke tangan makhluk tua itu. Aku tidak percaya kalau benda yang amis dan berlumuran darah itu mempunyai kegunaannya. Dia dapat mempergunakan sisa tulang belulang gitu untuk dibuat menjadi senjata rahasia yang amat beracun. Andai kata sampai terjadi begitu bukankah hal ini akan mendatangkan bencana besar bagi umat persilatan. Huan Liji baru merasa tertegun sesudah mendengar penjelasan tersebut, segera serunya. Seandainya benar-benar demikian kita tak boleh membiarkannya mendapatkan benda-benda tersebut. Tapi sekarang dia telah berhasil melarikan tulang belulang itu. Ayo berangkat sekarang juta, kita lakukan pengejaran Sik Tiong Giok menghela napas panjang. Aai orangnya saja sudah pergi jauh hingga tak nampak lagi bayangan tubuhnya, kemana kita harus mengejarnya? Setelah saling berpandangan sekejap, kedua orang itu mengundurkan diri dari balik gua dengan cepat lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing mereka menuruni tebing tersebut. Baru sampai di tengah jalan, tiba-tiba dari bawah tebing situ terlihat bayangan manusia saling menyambar, suara bentakan dan jeritan kesakitan bergema tiada hentinya. Mendadak Huan Liji berseru. Engkoh Giok, cepat lihat makhluk tua belum sempat melarikan diri dari es ini. Sik Tiong Giok segera mengalihkan sorot matanya ke depan, betul juga makhluk tua sembilan cacat tampak sudah dikepung para pendekar secara ketat. Pertempuran sengit agaknya segera akan berkobar dengan amat ramainya. Coba lihat siluman tua itu sudah terkepung, seru Sik Tiong Giok kemudian, tapi heran kenapa orang-orang itu hanya mengepungnya tanpa melakukan penyerangan. Bukankah dia membawa tulang belulang dari kebuah bang langit? Bau busuk yang menusuk hidung membuat siapakah yang berani mendekat? Benar kalau begitu, ayo kita cepat ke sana. Jangan biarkan siluman tua itu berhasil kabuar lagi. Sambil berkata mereka berdua segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk meluncur ke bawah tebing dengan kecepatan luar biasa. Dalam pada itu mahluk tua sembilan cacat sudah dibuat naik darah karena terkepung sekian waktu, apa mau dikata para pengepungnya adalah kawanan jago persilatan yang rata-rata berilmu tinggi, dengan mengandalkan daya kemampuannya tak mungkin ia dapat menembusi kepungan tersebut secara mudah. Untung saja dia mengandalkan bau busuk yang tersiar keluar dari tulang belulang ke buang langit sehingga kawanan pendekar TSB tak berani mendekatinya kelewat dekat, dengan begitu ia dapat menghadapinya secara susah payah. Mendadak ia saksikan ada dua sosok bayangan manusia meluncur turun dari atas tebing, setelah mengetahui siapakah kedua orang tersebut ia menjadi makin terperanjat. Dalam keadaan begini cepat-cepat dia mengeluarkan sepasang sumpit dari ke buang langit itu untuk dipakai melakukan serangan, dengan susah payah ia berhasil membuka sebuah jalan berdarah untuk meloloskan diri dari situ. Sementara kawanan jago itu masih tertegun, tampak dua sosok bayangan manusia meluncur datang dengan cepatnya. Cepat-cepat Sik Tiong Giyok berseru keras, sisa tulang belulang dari ke buang langit telah dilarikan siluman tua itu, hayo kita kejar dengan cepat. Para pendekar itu menjadi amat gelis setelah mendengar kalau sisa tulang belulang ke buang langit telah dilarikan siluman tua tersebut. Sebab mereka tahu apabila sisa tulang belulang itu sampai terjatuh ke tangan siluman tersebut dan membiarkan dia mengolahnya selama seratus hari sudah pasti badai pembunuhan yang bakal melanda dunia persilatan tak akan teratasi oleh siapa saja. Karena itu diiringi suara bentakan nyaring kawanan jago itu sering tak melakukan pengejaran. Dalam waktu singkat, tampak bayangan manusia berkelebat lewat, pengejaran secara besar-besaran segera berlangsung. Berbicara dari tenaga dalam yang dimiliki siluman tua tersebut, terpautnya dengan para jago tak seberapa karena itu begitu terjadi pengejaran maka selisih jarak di antara mereka pun tidak berbeda jauh. Matahari telah tendalam di langit barat, keadaan siluman tua itu bagaikan seekor ikan yang terlepas dari jaring, pelarian yang dilakukan sekian lama membuat napasnya sudah tersengal-sengal dan seluruh badannya basah oleh air peluh. Tapi kawanan jago yang melakukan pengejaran dari belakang meski rata-rata sudah lelah semua, nyatanya tak seorang pun di antara mereka yang mengendorkan larinya, mereka semua tetap melakukan pengejaran secara ketat. Pada saat inilah tiba-tiba dari balik bukit di depan sana muncul seseorang yang berdandan sebagai sastrawan namun keadaannya amat mengenaskan, pakaiannya tinggal separoh bagian dan mukanya penuh dengan noda luka. Begitu bersuah dengan orang itu, makhluk tua sembilan cacat segera merasakan semangatnya berkobar kembali, dia seakan-akan telah bertemu dengan bintang penolong, sepasang tangannya segera digoyangkan berulang kali, sebentar ia menuding es isa tulang belulang ke buang langit lalu menuding pula ke arah para pengejarnya di belakang. Orang itu segera memandang sekejap ke depan dengan wajah termangu akhirnya dia manggut-manggut dan maju ke depan menghalangi jalan pergi para pengejar tersebut. Tiba-tiba terdengar si kakek naga langit menjerit kaget. Hei kenapa gembong iblis ini belum mati kena ledakan, Sik Tiong Jiyok mencoba untuk memperhatikan ke depan. Dalam sekilas pandangan saja dia telah mengenali orang itu sebagai sastrawan bisutuli, kontan saja hatinya terkesiap. Cepat-cepat ia berbisik kepada Huan Liji yang berada di sisi tubuhnya. Gembong iblis tersebut merupakan seorang musuh tangguh, menyingkirlah dahulu, biar aku yang bertarung dulu melawannya. Sembari berkata dia telah meloloskan pedangnya dan bersiap sedia maju ke depan untuk bertarung melawan sastrawan bisutuli. Tapi si sastrawan bisutuli hanya membelalakan sepasang matanya lebar-lebar tanpa memperhatikan kearahnya, ternyata pandangan matanya sedang tertuju ke arah Lipeng yang berada di sampingnya si Rase Saktili Kengkyu. Si Rase Saktili Kengkyu menjadi teramat gusar, dengan suara keras segera bentaknya. Hei binatang, apa yang hendak kau perbuat? Lipeng telah meloloskan pula pedangnya sambil mengawasi pihak lawan dengan pandangan penuh hamarah. Tiba-tiba sekulum senyuman menghiasi ujung bibir sastrawan bisutuli yang penuh dengan luka itu, ia bukan tertawa melainkan mengejek sambil membuat muka seram. Si Tiong Giyok semakin sukar melihat tingkah lakunya itu, sambil menggetarkan pedangnya menciptakan serentetan cahaya tajam, tiba-tiba ia melancarkan sebuah sergapan kilat. Jangan dilihat sastrawan bisutuli itu sudah bisu lagi tuli, ternyata daya tangkatnya amat tajam, baru saja serangan itu menyergap tiba dengan suatu gerakan cepat. Ia telah mundur selangkah kemudian dipandangnya wajah pemuda tersebut dengan penuh hamarah. Diiringi suara pekihkan rendah seperti herangan binatang buas, sepasang tangannya merabah ke pinggang dan kering ia telah meloloskan pula sebuah senjata berbentuk aneh. Para pendekar menjadi amat terkejut setelah menyaksikan kejadian tersebut, serunya tanpa terasa. Setiap umat persilatan tahu bahwa ilmu silat yang dimiliki sastrawan bisutuli sangat lihai namun sekian lama belum pernah ada yang melihat orang ini menggunakan senjata. Tapi hari ini dia meloloskan sebuah ruyung yang berbentuk sangat aneh, bukankah hal ini merupakan suatu kejadian aneh? Si Tiong Giok sama sekali tak ambil peduli atas hal tersebut, semenjak melihat tingkah laku sastrawan bisutuli yang cabul terhadap Giliong Kuncu ketika berada di Bukit Giliong San, ditambah lagi melihat sikap tengiknya terhadap lipeng hari ini, tiba-tiba timbul saja suatu perasaan yang tak sedap di dalam hatinya yang membuat ia menjadi amat gusar. Maka sambil mementak keras, pedangnya segera menyambar ke depan seperti seekor naga sakti yang bermain. Di udara diiringi kilauan cahaya tajam sebuah tusukan kilat telah dilancarkan. Sastrawan bisutuli segera menggetarkan ruyung lemas berbentuk anehnya menciptakan selapis biang lala panjang yang sangat menyilaukan mata, disambutnya ancaman yang tiba dengan kekerasan. Kriyenguk, kriyenguk, kriyenguk. Beberapa kali bentrokan nyaring bergema memecahkan keheningan, akibatnya kedua orang itu sama-sama terdorong mundur sejauh satu langkah lebih. Rase kaget dan tercengang segera menyelimuti wajah sastrawan bisutuli, sekali lagi ia berpekek rendah, tiba-tiba tubuhnya mendesak ke muka, ruyung lemasnya digetarkan hingga mengeras bagaikan sepasang tombak yang langsung ditusukan ke dada lawan. Dengan cekatan siktiong giyok emiringkan tubuhnya sambil berkelit, pedangnya segera diayunkan melepaskan serangan balasan. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Mendadak dari kejauhan sana terdengar seseorang mementak dengan suara merdu. Hei siluman tua, mau mencoba kabur dari sini? HMM tak akan segampang itu, tinggalkan dulu nyawamu sebelum beranjak dari tempat ini. Ketika semua orang berpaling, tampak Hwan Lee Ji telah menghadang jalan pergi mahluk tua sembilan cacat. Dua manusia jelek dari Zucuan merasa tak lega hati melihat kejadian tersebut, dengan cepat dia melompat ke depan serta berjaga-jaga di kedua belah sisi nona kecil itu. Menantu bermuka jelek Hwan Sim segera berseru. Anak Lee cepat mundur dulu, biar aku yang membersih siluman tua ini. Hwan Lee Ji segera tertawa. Kau tak usah kuatir ayahku dan paman Cieoke cukup berdiri di samping RNA saja sambil melindungiku, jangan biarkan siluman tua ini kabur dari sini. Dia tak akan menahan seratus jurus seranganku. Tampak mahluk tua sembilan cacat telah sadar bahwa mustahil baginya untuk meloloskan diri dari situ, dia segera mengeluarkan sisa tulang ke bulang langit itu, kemudian berseru sambil tertawa seram. Hehehe, hehehe, hehehe budak busak, kau anggap aku benar-benar takut kepadamu. Mengapa tidak kita selesaikan dengan pertarungan saja tentang Hwan Lee Ji? Baik. Hwan Lee Ji tetap berdiri tak bergerak di tempat semula, sebaliknya dua manusia jelek dari Zucuan segera mengundurkan diri sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Hwan Lee Ji sama sekali tidak takut menghadapi alat penyumpit dari kebulang langit, diiringi bentakan nyaring pedangnya diayunkan ke depan melancarkan sebuah tusukan. Kilat, sementara pergelangan tangan kanannya kembali digetarkan, dengan jurus menyingkap awan melihat matahari dia lepaskan lagi sebuah tusukan kilat ke dada lawan. Makhluk tua sembilan cacat segera berteriak penuh hamarah. Budak setan, cepat serangan pedangmu. Di tengah teriakan keras tubuhnya bergerak mundur sambil berputar kencang untuk meloloskan diri dari ancaman tersebut, menyusul kemudian dan merendahkan badan ambil memutar senjatanya melancarkan serangan balasan. Hwan Lee Ji tertawa dingin, dengan jurus membendung sungai mencegat rembulan dia serang senjata lawan sambil mendesak lebih ke muka. Hendak kabur kemana kau bentak Hwan Lee Ji dengan suara keras. Ia menerjang pula ke depan secara kalap, sehingga dalam waktu singkat kedua orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru. Di pihak lain pertarungan antara Sik Tiong Giyok melawan Sastrawan Bisutuli pun sudah berlangsung dengan serunya. Sik Tiong Giyok dengan pedangnya berlangkali melancarkan serangkaian serangan dasyat yang ditujukan ke bagian-bagian yang mematikan di tubuh lawan. Sebaliknya ilmu silat yang dimiliki Sastrawan Bisutuli pun amat dasyat, Ruyung lemasnya diputar sedemikian rupa untuk membungkus diri dalam suatu pertahanan yang ketat. Beberapa kali ia kena terdesak hingga berada di bawah angin, tapi setiap kali berhasil diimbangi kembali dengan jurus yang hebat di luar dugaan. Pertarungan sengit yang berlangsung saat ini boleh dibilang merupakan pertarungan yang terseru selama puluhan tahun terakhir ini. Para pendekar yang menonton jalannya pertarungan ini menjadi lupa diri, lambat laun mereka bergerak lebih ke depan sehingga akhirnya mengurung mereka berdua di tengah arena. Sastrawan Bisutuli yang menyaksikan kejadian ini menjadi amat terkejut, dia sadar apabila ia gagal mengungguli Sik Tiong Giyok pada hari ini, maka sulit baginya untuk meloloskan diri. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba ia menghimpun kembali semangatnya dan memutar Ruyung lemas itu sedemikian rupa menyerupai hujan badai yang menyerang tiada hentinya. Bersamaan dengan waktunya dia menggerakkan pula telapak tangan kirinya yang dikombinasikan dengan neruan angin serangan dari Ayunan Ruyung untuk menyerang Sik Tiong Giyok secara gencar dan hebat. Sik Tiong Giyok yang menjumpai serangan gencar dari lawannya dengan cepat dapat menduga kalau pihak lawan berusaha untuk meraih kemenangan secepatnya, satu ingatan segera melintas lewat dan dia pun mengembangkan permainan jurus pedangnya secara menghebat. Hanya saja ia telah merubah taktik pertempuran dengan suatu pertarungan bergerilia, tentu saja tujuannya untuk menguras tenaga lawan sampai habis, di samping itu dia pun memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk melancarkan serangan balasan. Bagi orang jago yang ahli dalam sekilas pandangan saja orang akan tahu bahwa Sik Tiong Giyok sudah memegang posisi yang lebih menguntungkan, sekarang ia mengikuti lawannya dengan sikap tenang, bila hal ini berlangsung lama, pada akhirnya Sastrawan Bisutulilah yang akan menderita kekalahan. Sastrawan Bisutulis sebagai seorang yang berpengalaman luas, tentu saja menyadari akan keadaan tersebut, ia tahu bila keadaan semacam ini dibiarkan berlangsung lebih lama, tenaga dalam yang hilang pasti akan bertambah banyak, dengan sendirinya tindakan semacam ini bukan suatu tindakan yang baik. Akan tetapi keadaannya sekarang ibarat menunggang di punggung harimau, apabila ia mengendorkan serangannya, niscaya keadaan akan bertambah runyam. Dalam keadaan begini, terpaksa ia harus menyerang dengan sepenuh tenaga dan berusaha mencari kemenangan dengan menyerempet bahaya, bisa dibayangkan betapa dasyat dan gencarnya serangan yang dilancarkan kemudian. Sekilas pandangan, tubuh Siktiong Giyok seakan-akan sudah terkurung di bawah bayangan ruyung serta angin pukulannya, padahal pemuda itu masih dapat menghadapi lawannya dengan santai. Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung ratusan jurus, lambat laun si Sastrawan Bisutulis mulai tak sanggup menahan diri lagi. Mendadak timbul niat jahatnya, dengan memanfaatkan kesempatan di saat memutar badannya, diam-diam ia merogoh segenggam pasir baja dan menggunakan peluang di saat melancarkan serangan, ia lepaskan sebuah bacokan maut. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, dia telah menghisap pasir besi itu sehingga menempel pada telapak tangannya. Siktiong Giyok jadi tertegun ketika menyaksikan telapak tangan lawan yang dipakai untuk melancarkan serangan itu berubah jadi hitam pekat, diam-diam pikirnya. Jangan-jangan Sastrawan Bisutulis melatih semacam ilmu pukulan beracun. Berpikir sampai di situ, pedangnya segera diayunkan ke atas, dia menghindarkan diri dari serangan ruyung musuh kemudian sambil membalikan badan, ia tusuk telapak tangan lawan dengan menggunakan ujung pedangnya. Ah-ah-ah-ah. Tiba-tiba Sastrawan Bisutulis menjerit aneh, telapak tangannya segera diayunkan ke depan dan segulung pasir besi memancar ketubuh lawan dengan hebatnya. Cepat-cepat Siktiong Giyok memutar pedangnya untuk melindungi seluruh badan, semua pasir besi yang datang menyerang kontan jatuh berhamburan kemana-mana. Akan tetapi Sastrawan Bisutulis telah menduga bahwa serangan pasir besinya tak akan mampu melukai Siktiong Giyok, dia pun telah menduga kalau Siktiong Giyok tentu akan memutar pedangnya untuk menahan serangan TSB. Maka dari itu setelah menghamburkan pasir besinya tadi, ruyung lemasnya langsung diayunkan ke depan, sebelum jurus serangan itu berakhir di tengah jalannya merubah lagi jurus serangannya dengan menggetarkan ekor ruyung ke atas serta melilit pedang anak muda tersebut. Lalu sambil kerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya, kembali dia berteriak aneh. Ah-ah-ah. Teriakan aneh tersebut seolah-olah berarti menyuruh Siktiong Giyok melepaskan genggamannya. Siktiong Giyok tidak menduga sampai ke situ, tahu-tahu saja ia merasa ada tenaga besar yang membetot tangannya. Padahal dalam saat yang bersamaan dia harus menghindarkan diri dari seragapan pasir besi, ini berarti tenaga. Dalamnya tidak mungkin bisa dihimpun seutuhnya, tak kuasa lagi kelima jari tangannya segera mengendor. Sekilas cahaya tajam berkelebat lewat, tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dari genggaman. Tak terlukiskan rasa terkejut Siktiong Giyok menghadapi kejadian tersebut, cepat-cepat dia mundur selangkah ke belakang, kemudian telapak tangan kanannya didorong ke depan melancarkan sebuah pukulan yang dirasyat. Sastrawan Bisutuli sangat kegembira karena keberhasilannya merampas pedang lawan, sambil berpekik aneh, ia bersiap-siap menghajar tubuh Siktiong Giyok dengan ruyung serta pedang hasil rampasan. Tapi dia tak menyangka kalau Siktiong Giyok dapat melancarkan serangannya secepat itu, tahu-tahu segulung tenaga pukulan yang kuat telah menyergap datang serta mengancam lima buah jalan darah penting di depan dadanya. Dalam keadaan seperti ini, tentu saja ia harus mengutamakan keselamatan jiwa sendiri, tiba-tiba lengannya digerakkan ke atas. Siapa tahu belum juga pedang itu tergetar lepas kembali segulung desingan angin tajam menyerang jalan darah kaku di bawah sekutnya. Dalam gugup dan terdesaknya, ia segera membuang senjata ruyungnya serta melompat mundur ke belakang. Belum lagi kakinya mencapai permukaan tanah, angin pukulan Siktiong Giyok yang tak sempat menghajar tubuhnya telah menggulung kedua macam senjata tersebut serta membuangnya ke tengah angkasa. Pada saat ini mereka berdua mempunyai pikiran yang sama, siapapun tak membiarkan lawannya merebut kembali senjata andalan tersebut. Akibatnya untuk beberapa saat, mereka saling berpandangan tanpa bergerak barang sedikit pun juga. Mendadak Siktiong Giyok mementak keras, beranikah kau beraduk hukulan denganku? Sastrawan Bisutuli mengangguk berulang kali, lalu sambil menjejakan kakinya ke atas tanah, ia melejit setinggi lima depan dan sepasang telapak tangannya diayunkan kembali melepaskan serangkaian serangan yang gencar dan dasyat. Dalam pada itu, Huan Liji dengan permainan pedangnya telah berhasil mengurung makhluk tua sembilan cacat serta mendesaknya sampai berkau-kau keras. Sayang sekali tenaga dalam yang dimiliki gadis cilik ini telah memperoleh kemajuan sepuluh kali lipat daripada kemampuannya dua hari berselang, sekalipun siluman tua itu berkau-kau keras, dia tak pernah berhasil menembusi kabut pedang lawan. Mendadak terdengar suara jeritan kaget yang tinggi melengking bergema memecahkan keheningan. Para jago yang menonton jalannya pertarungan jadi tertegun dan segera berpaling, tampak Sik Tiong Giyok sedang mengejar sesosok bayangan hitam yang sedang melarikan diri diiringi suara pekikan penuh hamarah. Ternyata sastrawan Bisutuli telah melakukan suatu gerakan seakan-akan hendak beradu jiwa dengan Sik Tiong Giyok, siapa tahu dia justru mengarahkan suatu gerakan tubuh yang sakti untuk menerjang ke arah Lipeng, lalu setelah mencengkeramu Ratna di pada pergelangan tangan gadis tersebut, dia segera kabur dari situ. Peristiwa ini berlangsung sangat tiba-tiba, dan siapapun tidak menyangka kalau gembong iblis tersebut akan bertindak selicik ini dengan membekuk Sandra sebelum melarikan diri. Sementara semua orang masih diliputi perasaan kaget dan tertegun, Sekali lagi berkuman dan datang jeritan ngeri yang menyayat hati, di antara percikan darah segar yang menyembur keempat penjuru, mahluk tua Sembilan Cacat telah tewas dengan kepalanya terpisah dari badan. Tanpa berpaling barang sekejap pun, Huan Liji segera berlarian meninggalkan tempat itu sambil berteriak keras. Engkoh giyok, tunggu aku sebentar. Bagaikan seekor burung nuri, dia terbang melintas di udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Di belakang gadis tersebut menyusul pula si Rase Saktili Kengkiu yang melakukan pengejaran dengan amarah yang luap-luap. Sementara beberapa orang lainnya bermaksud menyusul dari belakang, mendadak terdengar Xiong Hei Elojin berseru keras mencegah kepergian mereka. Kalian tak perlu repot-repot. B.I.R. pun mereka yang terlibat dari ikatan budi dan dendam untuk menyelesaikan sendiri persoalannya, percuma kita turut campur dalam persoalan ini. Maksudmu sastrawan Bisutuli adalah, sebelum perkataan dari si kakek cebol berjalan di bawah tanah selesai diucapkan, Xiong Hei Elojin telah menukas. Benar, walaupun dia suka dengan perempuan, tapi hingga kini masih berstatus perjaka, jangan kalian anggap dia benar-benar bisu dan tuli, sesungguhnya dia tidak bisu ataupun tuli, cuma rada kalap. Aku tidak mengerti, kenapa ia harus berbuat demikian, tanya kakek naga langit dengan perasaan tidak mengerti. Orang yang sedih biasanya memang aneh tingkah lakunya. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak pek, Im Lojin, buru-buru ujarnya. Apakah dia adalah Wiong Piai yang terjun ke dalam sungai dari puncak tebing itu? Dengan wajah sedih Xiong Hei Elojin segera mengangguk. Benar, Sik Tiong Jiok sendiri tak lain adalah adik kaisar. Tio Pai, jadi mestinya dia Tio Hui. Menjelang senja, di atas bukit Losan tampak ada beberapa sosok bayangan hitam sedang saling berkejaran dengan kecepatan tinggi, di bawah timpaan kahaya matahari yang kemerah-merahan bayangan itu nampak berkilauan. Orang-orang itu tak lain adalah Sik Tiong Geok yang sedang mengejar si sastrawan bisu tuli, di belakangnya mengikuti hawan liji. Pelan-pelan langit pun menjadi gelap, pemandangan di sekitar tempat itu pun mulai kabur dan samar-samar. Sastrawan bisu tuli yang berusaha melarikan diri dari pengejaran orang, selalu memilih jalan setapak yang sempit dan berbahaya. Sebaliknya si pengejar berusaha keras menolong orang yang tertawan dengan kecang mereka melakukan pengejaran secara ketat. Mendadak dari depan situ berkumandang datang suara pekikan yang amat keras. Baru saja suara pekikan itu bergema, dari es isi tebing segera bermunculan belasan sosok bayangan hitam. Sik Tiong Geok menjadi tertegun setelah menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam pikirnya. Jangan-jangan ia telah mencapai sarangnya. Kalau tidak, dari mana datangnya hantu-hantu sebanyak ini? Belum habis singatan tersebut melintas lewat, tiba-tiba dari empat penjuru berhembus lewat deruan angin topan yang amat dasyat, disusul kemudian tampak belasan sosok bayangan hitam itu melakukan terjangan dengan hebatnya. Cepat-cepat Sik Tiong Geok melompat mundur sejauh beberapa kaki serta menyembunyikan diri dai balik sebuah batu cadas. Ketika ia mengintip keluar, tampaklah bayangan hitam yang menerjang datang itu tak lain adalah belasan ekor binatang yang berbentuk aneh. Makhluk-makhluk aneh itu berwajah seperti kuda dengan tubuh seperti beruang, rambutnya amat panjang dan perawakannya tinggi kekar serta kelihatan buah sekali, di atas kepalanya tumbuh sebuah tanduk tunggal, sepasang matanya yang melotot besar kelihatan berwarna merah, keadaannya sangat mengerikan. Dalam pada itu Huan Liji telah menyusul pula ke situ, sambil bersandar di sisi tubuh Sik Tiong Geok, tanyanya dengan perasaan terkejut bercampur gugup. Engkoh Geok, binatang aneh apakah itu? Apakah kau belum pernah menjumpainya? Binatang itu disebut kuda beruang, merupakan hasil silangan dari kuda dengan induk beruang, sifatnya buas dan ganas, dalam sekali rentangan tangan, mereka mampu mencabik-cabik seekor harimau ganas. Sungguh taknya nasastrawan Bisutuli memiliki kepandaian sehebat ini dengan berhasil mencinakan binatang buas tersebut dalam jumlah yang begini banyak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sik Tiong Geok termenung sebentar, kemudian sahutnya. Apakah kau mempunyai keyakinan untuk menghadapi seekor binatang buas di antaranya? Sekalipun menghadapi dua-tiga ekor sekaligus, rasanya juga masih mampu, tapi kalau lebih dari itu, mungkin aku tak sanggup. Aku mempunyai sebuah care yang bodoh, care, tersebut ku pelajari dari para pemburu ketika masih di Bukit Serigala tempoh hari, kata Sik Tiong Geok. Sudah pasti care tersebut merupakan sebuah care yang hebat dan luar biasa. Tidak. Care ku ini justru merupakan sebuah care yang sangat bodoh, Sik Tiong Geok kembali tertawa. Coba katakanlah. Kita cukup membunuh seekor binatang di antaranya kemudian dengan membopong bangkai binatang tersebut terjun ke bawah tebing sekalipun tebing itu sangat dalam tapi dengan bangkai binatang tersebut sebagai tameng tak nanti tubuh kita akan terluka, kawanan kuda beruang itu pasti akan membubarkan diri setelah melihat kita terguling ke bawah tebing nanti. Huan Liji segera berkerut kening setelah mendengar perkataan itu, pelan-pelan ujarnya. Aku rasa hal ini belum tentu bisa kulakukan secara baik, belum pernah aku melatih diri dengan kemampuan seperti itu. Tak menjadi soal, kau boleh meniru keraku ini. Seriaya berkata ia segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Baru saja tubuhnya mencapai permukaan tanah, seekor binatang kuda beruang yang amat besar telah menerjang ke hadapannya dengan kecepatan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Sambil membentangkan sepasang lengannya lebar-lebar dan mempersiapkan tanduk tunggalnya yang bersinar tajam ia terkam Sik Tiong Jiyok secara ganas. Walaupun terkaman dari binatang tersebut tidak diembel-embeli dengan gerak tipu namun kedasyatan dan keganasannya sewaktu menerang tiba tak kalah dengan kehebatan seorang jago silat yang memiliki tenaga dalam amat sempurna. Sik Tiong Jiyok telah mempersiapkan diri secara baik-baik dengan mengeluarkan ilmu Kina Jiohoat dari Bukit Serigala. Ia berteriak keras. Adik Kli, perhatikan baik-baik. Di tengah teriakan tersebut, sepasang telapak tangannya segera diayunkan bersama-sama dari kiri dan kanan. Binatang kuda beruang ini selain memiliki tenaga yang berat, kulit tubuhnya pun tebal dan keras, tenaga serangan berbobot 3-500 kati yang dilancarkan jago persilatan biasa tak akan mampu melukai dirinya. Akan tetapi tenaga pukulan yang dimiliki Sik Tiong Jiyok jauh berbeda dengan kemampuan yang dimiliki kawanan umat persilatan. Pada umumnya, dalam dua ayunan tangan saja, serangan dasyat itu sudah bersarang telak di dada binatang tersebut. Bluk, bluk. Termakan oleh serangan yang mahadasyat itu, binatang aneh tadi menjerit keras, kepalanya segera ditandukan, lalu dengan menggunakan tanduk tunggalnya dia terjang dada Sik Tiong Jiyok. Menyaksikan kejadian itu, cepat-cepat Sik Tiong Jiyok mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam jari tangan, lalu sambil merendahkan badannya meloloskan diri dari tandukan binatang itu, tangannya segera disodorkan ke dalam perut lawan. Setelah menderita luka parah untuk kedua kalinya, binatang tersebut tak mampu menahan diri lagi, kembali ia menjerit aneh dengan suara yang melengking. Tanpa mencabut keluar jari tangannya, ia terjang kembali binatang tadi dengan tumbukan bahunya, hal ini membuat binatang tadi tertumbuk sejauh dua kaki lebih dari tempat semula. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Sik Tiong Jiyok segera menyambar pinggang binatang tadi dan dibawanya terjun ke bawah tebing jurang. Huan Liji mengikuti kejadian tersebut dengan jelas, dengan cepat dia munculkan diri serta membinasakan seekor binatang lainnya, setelah itu dengan bangkai binatang itu sebagai penahan badan, ia terjun pula ke dalam jurang. Sementara itu, Sastrawan Bisutul yang berhasil menahan pengejaran Sik Tiong Jiyok dengan barisan binatang kuda beruangnya, dengan cepat mempercepat langkahnya menelusuri jalan setapak menuju ke kanan, tak lama kemudian ia sudah tiba di dalam sebuah lembah. Ketika ia menundukkan kepalanya memperhatikan Lipeng yang berada dalam botpongannya, ternyata gadis itu sudah pingsan saking kagetnya. Sastrawan Bisutul segera tertawa dengan suara rendah, tiba-tiba dengan wajah berubah ia memandang ke depan situ. Dari balik pepohonan yang lebat, tampak setitik cahaya api memancar keluar dari balik kegelapan. Tanpa terasa dia pun berpikir dengan perasaan terkesiap. Aneh, sudah berapa hari aku tak pernah pulang, kenapa dalam rumah bisa muncul cahaya api? Berpikir sampai di situ, dia segera mempercepat larinya maju ke depan. Di kaki bukit terdapat sebuah bangunan rumah yang terbuat dari batu, dari balik ceal batu itu memancar keluar setitik cahaya lentera. Sambil mendekati bangunan rumah itu, Sastrawan Bisutuli mencoba untuk mengintip ke dalam dan ingin tahu siapa yang telah bersembunyi dalam rumahnya. Mendadak. To-o-ok, to-o-ok, to-o-ok. Suara bokhai yang dipukul bergema nyaring dari balik ruangan. Dengan perasaan tertegun Sastrawan Bisutuli segera berpikir kembali. Sungguh aneh, baru berapa hari aku tidak pulang ke rumah, mengapa rumah kediamanku bisa berubah menjadi ruang sembahyang? Pendeta liar dari mana yang telah mangkal di sini? Sementara dia masih termenung, suara pukulan bokhai kembali bergema memecahkan keheningan di tengah kegelapan. Pertanyaan suara tersebut menyebar di angkasa dan menambah suasana sepi dan hening di sekeliling tempat itu. Dalam kaget bercampur keheranan, Sastrawan Bisutuli segera meneruskan langkahnya mendekati rumah batu itu. Mendadak suara bokhai berhenti, kemudian terdengar seseorang menegur. Apakah anak pia telah pulang? Pertanyaan tersebut semakin mencengkam hati si Sastrawan Bisutuli sehingga untuk sesaat lamanya ia berdiri tertegun dengan matu, terbelalak lebar-lebar. Dengan cepat dia mendekati pintu serta menerobos masuk ke dalam. Ternyata rumah batu yang semula merupakan tempat tinggalnya kini benar-benar sudah berubah menjadi sebuah ruang sembahyang. Di atas dinding persis berhadapan dengan pintu depan, bertengger sebuah patung Buddha, di bawahnya terletak sebuah hiolo yang terbuat dari tembaga yang menyiarkan asap hijau tipis. Di bawah patung Buddha, duduk bersilah seorang Nikotua, tapi berhubung ia duduk membelakangi pintu sehingga tak nampak jelas bagaimanakah bentuk mukanya. Tiba-tiba Nikotua itu menegur dingin. Siapa yang berada dalam boponganmu itu? Mengapa tidak kau turunkan dengan segera? Walaupun hanya dua patah kata, namun di balik ucapan tersebut justru mengandung nada yang amat berwibawa, membuat sastrawan Bisutuli yang mendengarnya pelan-pelan menurunkan tubuh Lipeng ke atas lantai. Siapakah kau tanpa terasa dia menegur? Dengan suara dingin Nikotua itu berkata. Tak nyana sastrawan Bisutuli pun pandai berbicara, hal ini. Menandakan kalau sifat muliamu belum lenyap sama sekali, apakah kau sudah tidak mengenali diriku lagi? Sambil berkata tiba-tiba Nikotua itu membalikan badannya menghadap ke arah sastrawan Bisutuli, dapat dilihat wajahnya diliputi hawa amarah. Baru sekarang sastrawan Bisutuli dapat melihat wajah lawannya dengan jelas, mendadak ia menjatuhkan diri berlutut dengan ketakutan, serunya kemudian sambil menyembah berulang kali. Anak Pia patut dihukum mati, ternyata aku tak tahu akan kedatangan ongkoh. Kenangan indah bagikan impian, kata Nikotua itu dengan suara dingin, Tian An Sencu di masa lalu telah tewas dalam suasana kacau, aku yang berada di hadapanmu sekarang adalah Goh Wilunie. Wiong Pia yang berjaya di masa lampau telah tewas pula di tengah samudera bersama Leo Taihau, aku yang masih hidup sekarang tak lebih hanya sastrawan Bisutuli. Sekarang pun kau sudah tak ada pikiran untuk mengembalikan kekuasaan kerajaan lama, paling tidak harus punya ingatan untuk melepaskan budi di dunia ini, HMMM, perbuatan yang kau lakukan selama banyak tahun terakhir ini benar-benar kelewat batas. Bangsa Mongol sedang melakukan pencarian secara besar-besaran, apabila aku tidak berperan demikian, bagaimana mungkin bisa melepaskan diri dari intayan mereka? Banyak kera untuk menyembunyikan diri, bersikap terbuka pun ada batasnya, mengapa kau bertindak cabul dan tak tahu malu? Anak Pia tak berani bertindak ceroboh, percayalah selama ini aku tidak bertindak cabul. HMMM, aku dengar kau gemar bermain perempuan di mana-mana kau lakukan keonaran sehingga perempuan di manapun takut menjumpai dirimu, benarkah ada kejadian seperti ini? Apa yang dikatakan dalam dunia persilatan memang benar, tapi hingga kini anak Pia masih tetap seorang perjaka. Tiba-tiba Gowilonie melotot besar, bentaknya dengan penuh kegusaran. Siapakah yang barusan kau culik itu? Kalau toh kau masih perjaka, apa gunanya kau culik nona kecil itu? Sastrawan Bisutuli segera menoleh dan memandang sekejap ke arah Lipeng yang berbaring di atas lantai itu, lalu sahutnya sambil tertawa. Harap Hongkoh jangan gusar, anak Pia sama sekali tidak mempunyai pikiran jahat, aku tak lebih hanya ingin bergurau dengan si Rase Sakti Likeng Kiyu, sebab budak ini adalah putrinya yang bernama Lipeng. Aku ingin membuatnya gelisah dan panik sehingga dapat melampiaskan rasa mendongkolku terhadapnya sewaktu berada di Bukit Giliong San. Apakah Lipeng Kiyu telah menyusul kemari? Memang ada yang menyusul kemari, tapi orang bukan Lipeng Kiyu melainkan seorang pemuda tampan yang bernama Pangeran Serigala Langit. Tiba-tiba Gowilonie berkata sambil tersenyum, tahukah kau siapa Pangeran Serigala itu? Aku dengar dia adalah putra kakek Serigala Langit yang bernama Sik Tiong Giyok. Ucapanmu memang tepat, tapi yang sesungguhnya dia masih punya darah keturunan keluarga Tio. Apa sastrawan Bisutuli tertegun setelah mendengar perkataan tersebut, jadi dia pun merupakan keturunan dari keluarga Tio kami? Benar, dia adalah putra Raja Selatan Tio Si yang bernama Tio Hui. Di saat Tio Taihou tenggelam ke sungai bersama perahunya, ia telah ditolong oleh kakek Serigala Langit. Tanpa terasa sastrawan Bisutuli tertawa gelisah setelah mendengar ucapan tersebut, segera serunya. Kami sudah bertarung hampir setengah harian lamanya, tapi tidak menyangka sama sekali kalau kami berdua masih bersaudara. Belum selesai perkataan itu diutarakan, mendadak dari luar pintu terdengar pula seseorang berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sudah 30 tahun lamanya aku mengenali dirimu, tak disangkakah sastrawan Bisutuli ternyata dapat berbicara serta mendengar. Sastrawan Bisutuli menjadi sangat terkejut, baru saja dia hendak menerjang keluar, Gohwilonie telah berseru sambil memuji keagungan Seng Buddha. Omi Tohut, kalau Tohli Shichu telah datang, mengapa tidak duduk dulu di dalam ruangan? Orang yang berbicara di luar pintu itu memang tak lain adalah si Rase Saktili Kengkiu. Kembali ia tertawa tergelak setelah mendengar perkataan tersebut. Lo Sutai, mengapa kau pun muncul di tempat yang terpencil seperti ini? Sambil berkata dia segera melangkah masuk ke dalam rumah batu itu. Baru saja dia melangkah masuk dan belum selesai berkata, tiba-tiba tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, lalu kedengaran seseorang berseru. Iblis Shidung Belang, nona akan beradu jiwa denganmu. Sambil berseru, sebuah serangan segera dilontarkan ke depan dengan hebatnya. Li Kengkiu sama sekali tidak menduga sampai di situ, menanti ia sadar akan datangnya ancaman keadaan sudah terlambat. Belah Aam. Dengan telak serangan tersebut bersarang di tubuhnya. Untung saja dia memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna sehingga ancaman itu tidak sampai merenggut jiwanya, namun taurung isi perutnya menderita luka juga, dengan sempoyongan tubuhnya tergetar mundur sejauh 3-4 langkah ke belakang. Menanti ia dapat melihat dengan jelas bahwa si penyerang tak lain adalah Li Peng, putrinya sendiri, segera bentaknya keras-keras. Anak Peng, apakah kau sudah gila? Setelah melancarkan serangannya, Li Peng baru sadar kalau dia salah memukul dan menghajar Raiyah Kandung sendiri, maka tanpa mengucapkan sepatah katapun dia segera membalikan badan dan balik menerjang ke arah si sastrawan Bisutuli. Kali ini si sastrawan Bisutuli telah mempersiapkan diri baik-baik, tentu saja ia tidak membiarkan dirinya terhantam, sambil mengegus ke samping serunya sambil tertawa. Nona, jangan mengumbar amarah melebih dulu, bila hendak menyampaikan sesuatu katakan saja perlahan-lahan. Mendadak Li Peng jadi tertegur dan berdiri melongo, dia tak menduga kalau seseorang yang Bisutuli ternyata dapat berbicara. Sementara itu Li Peng Kiu telah berjalan masuk ke dalam ruangan setelah mendehem, katanya. Anak Peng, berat amat pukulan yang kau lancarkan terhadap diriku itu. Sambil mengerdipkan matanya yang jelili pengcepat-cepat berseru. Aku kan tak sempat melihat dengan jelas wajahmu, ayah, kenapa kau tidak membantu untuk meringkus manusia keparat itu. Li Peng Kiu segera tertawa. Kau maksudkan si sastrawan Bisutuli? Padahal dia adalah orang sendiri. Orang sendiri? Kenapa dia begitu jahat? Kembali Li Peng Kiu tertawa. Dia hanya ingin bergurau dengan kita sambil melampiaskan rasa mendungkolnya, tapi tak ada maksud apa-apa. Kemudian sambil menoleh ke arah sastrawan Bisutuli, kembali dia berkata. Sekarang, tentunya kau sudah tak kekil lagi bukan? HMM, mencari penyakit buat diri sendiri, sekarang malah mangkel denganku, betul-betul tidak adil. Sastrawan Bisutuli segera tertawa. Seandainya kau tidak memancingku memasuki telaga Giliongoh, tak mungkin aku menjadi begini mengenaskan bahkan hampir saja kehilangan selembar nyawaku. Seandainya kau tidak terpikat oleh perempuan, mana mungkin akan mengalami musibah semacam itu balas Li Peng Kiu sambil tertawa pula. Tiba-tiba Gohwi sini menukas sambil menghela nafas panjang. Aai, ulah dari Piaji selama beberapa tahun belakangan ini memang kebangetan, semoga kau bisa mawas diri di kemudian hari sehingga jangan sampai orang lain mengutuk dan membencimu. Sastrawan Bisutuli segera mendengus. Ongkoh, masa kau tidak dapat melihat, kekuasaan siapakah yang memerintah dunia saat ini? Yaa, walaupun bangsa Mongol bukan termasuk suku bangsa kita namun berjuta-juta rakyat yang hidup di bawah kekuasaannya merupakan anak keturunan dari kasir Wong Teh-e, kendatipun kita tak mampu mengembalikan dinasti kita ketampuk pimpinan, namun kita tak boleh mengabaikan kehidupan rakyat kita yang sengsara, sayang lengkong tak tahu beritanya hingga tak diketahui firman seri baginda almarhum telah jatuh kemana. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Lipeng, dengan cepat dia berseru. Tio Lengkong telah lewas di tepi sungai Boklokeng, sedangkan firman seri baginda almarhum diserahkan kepada pangeran serigala langit Sik Tiong Giyok. Sik Tiong Giyok, jadi mereka ayah dan anak bertemu muka, seru Gowilonia dengan perasaan terkejut. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia melotot ke arah Sastrawan Bisutuli sambil berseru. Bukankah kau mengatakan bahwa dia telah mengejar dari belakang? Mengapa hingga sekarang belum nampak juga? Bisa jadi mereka telah dihadang oleh kawanan beruang kuda, sebentar lagi Toh akan menyusul kemari. Tapi bisa juga tak akan kemari, sambung Li Kengkiu dengan cepat. Mengapa begitu tanya Sastrawan Bisutuli tertegun? Siapa tahu kalau dia telah dihadang oleh tetangga kita? Sewaktu kemari tadi, aku sempat mendengar suara pekikan panjang tadi, oleh sebab persoalan itu tak ada sangkut pautnya dengan diriku. Maka aku pun tidak mencampur lebih jauh, tapi bila ku bayangkan kembali sekarang, bisa jadi mereka sudah terjerumus ke dalam lembah seratus binatang. Apakah kau maksudkan peksyu sin kunlong siang tanya Gowilonie? Kecuali dia, siapa lagi yang memiliki kemampuan sehebat itu? Kalau memang demikian, lebih kita segera menyusul ke sana. Aku khawatir bocah itu bukan tandingannya, seru Sastrawan Bisutuli kemudian. Yee, kalau memang mau berangkat, kita segera berangkat, aku memang amat menguatirkan keselamatan putriku yang satu itu. Kedua orang itu segera membalikan badan dan berlarian keluar dari ruangan. Mendadak Gowilonie berseru pula. Walaupun sudah banyak tahun aku tidak mencampuri urusan ke duniawian tapi demi keturunan keluarga Teo, hari ini aku akan pergi bersama kalian. Tentu saja kedua orang jagoan itu merasa gembira sekali setelah mendengar perkataan itu, bahkan Lipeng pun turut merasa amat kegirangan. Maka berangkatlah keempat orang itu menuju ke lembah seratus binatang. Sementara itu, Sik Tiong Giok serta Wan Li Ji memang sedang terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit melawan Pek Siu Sin Kun. Rupanya ketika mereka berdua mengelinding ke dalam jurang sambil memeluk bangkai beruang kuda tadi, padahal kekatnya mereka tak sadar kalau dasar jurang itu sebetulnya merupakan daerah terlarang dari lembah seratus binatang. Semenjak Pek Siu Sin Kun Leng Siang suami istri berdiam dalam lembah tersebut, mereka telah mengumumkan peraturan yang ketat sekali, yaitu barang siapa yang berani memasuki daerah lembah seratus binatang, peduli siapa saja orangnya akan kubunuh sampai mati. Sebagai jago-jago muda, tentu saja Sik Tiong Giok dan Wan Li Ji tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, sekalipun tahu, mereka pun tidak mengenali di manakah letak lembah seratus binatang tersebut. Dan kini, tanpa disadari mereka justru memasuki lembah seratus binatang yang terlarang itu. Baru saja mereka berdua mencapai di atas tanah, mendadak terdengar seseorang mementak keras. Siapa di situ? Berani amat memasuki lembah seratus binatang. Sik Tiong Giok cepat-cepat menjawab. Maaf bila kami telah mengusik ketenangan Anda, sesungguhnya tanpa sengaja kami telah sampai di sini, harap Anda sudi memberi petunjuk agar kami bisa meninggalkan tempat ini. HMM, setelah sampai di sini, apakah kau masih berharap dapat keluar dengan selamat jengek orang itu dingin? Ada apa? Jadi kau bermaksud menahan kami berdua di tempat ini? Mendadak terdengar suara tinggi melengking nyaring bergema di situ. Semenjak kami suami-istri berdua berdiam di lembah seratus binatang, telah kami umumkan kepada seluruh dunia persilatan bahwa barang siapa berani memasuki lembah kami barang selangkah saja, maka jiwanya akan kami cabut. Siapa sih yang menetapkan peraturan semacam itu tanya Sik Tiong Giok sambil tertawa. Kami suami-istri yang menetapkan, sahut suara yang dingin kaku itu cepat. Siapa kalian Pak Siyusin Kun? Mendadak Sik Tiong Giok berkata, Pak Siyusin Kun hanya pantas mengurusi berbagai jenis binatang, masa manusia pun turut kau urusi. Mulai hari ini, peraturan tersebut harus kalian hapus untuk selamanya. Pak Siyusin Kun tertawa melengking. Bocah keparat, besar amat bacotmu, semenjak peraturan tersebut berlaku di dalam lembah ini, sudah ada seratus tujuh orang yang menemui ajalnya di tempat ini, bila ditambah dengan kedua butgir batok kepala kalian hari ini, maka jumlahnya akan berubah menjadi seratus sembilan biji, ha, 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 sungguh menyenangkan, sungguh mengembirkan hati. HMMM, manusia biadap macam kalian hanya pantas berkawan dengan binatang-binatang buas, lebih baik jangan menyebut diri sebagai manusia lagi, umpat huwan liji dengan suara keras. Budak Sialan, siapa yang sedang kau maki bentak pek siuh hujin gusar? Selain kalian berdua, siapa pula yang berada di sini? Tentu saja kalian yang kumaksudkan. Mendadak Pak Siuhu Sin Kun tertawa terbahak-bahak. HAAA, 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 Hujin, apakah dia sedang mengumpatmu? Mengumpat diriku sama artinya dengan mengumpat dirimu sendiri, sambung Pak Siuhu Jin segera. Dalam 30 tahun terakhir ini, belum pernah kami dengar umpatan yang dialamatkan kepada kita berdua. HAAA, hari ini merupakan suatu pengecualian, baru pertama kalinya tradisi itu dipecahkan. Mendadak Pak Siuhu Sin Kun bertepuk sebelah tangan keras sambil berseru. Sungguh merupakan suatu kejadian yang luar biasa, bukan hanya berani memaki kita, malah berani pula datang kemari sambil menuding ke arah kita, HAAA, HAAA, HAAA. Selesai mengucapkan perkataan tersebut, dia segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Pak Siuhu Jin benar-benar merupakan pasangan yang cocok, begitu Pak Siuhu Sing pun tertawa tergelek, dia pun turut tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa kedua orang ini yang satu tinggi melengking sementara yang lain rende berat, satu nyaring yang lain melengking tajam seperti beribu-ribu ekor kuda yang lari bersama, keadaannya sungguh mengerikan. Dalam sekali pendengaran saja, dapat diketahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu amat sempurna, agaknya mereka berniat menaklukan Sik Tiong Giok serta Hwan Li Ji dengan suara tertawanya yang sangat besar itu. Tentu saja Sik Tiong Giok tak akan takut menghadapi mereka, sambil berpekik nyaring, gelombang suaranya segera menembus kebalik gelak tertawa yang keras tersebut. Suaranya seperti pekihkan naga, sebentar nyaring sebentar lembut. Sebelum terjadi bentrokan secara fisik, kedua belah pihak telah beradu dalam lebih dulu melalui adu suara. Beberapa saat kemudian, dari atas sebatang pohon besar melayang turun dua sosok tubuh manusia yang berdiri berjajar di bawah pohon, gelak tertawa mereka sama sekali tidak berhenti, suaranya tetap nyaring dan membetut sukma. Sik Tiong Giok tak berani berayal, suara pekihkannya semakin lepas dan keras, dibantu pula oleh Hwan Li Ji dari samping, suara pekihkan yang tajam seakan akan menembusi awan. Biarpun kedua belah pihak terpisah pada jarak satu kaki dan berdiri tak bergerak di posisi semula, namun di satu pihak tertawa, di lain pihak berpekik, mereka justru telah melangsungkan pertarungan sengit antara mati dan hidup dengan mengandalkan tenaga dalam yang sempurna. Kejadian ini berlangsung hampir setengah jam lamanya, namun menang kalah masih belum dapat ditentukan. Namun akibat dari pertarungan itu, seluruh lembah seratus binatang menjadi gempar dan bergetar keras, pekikan dan teriakan binatang liar sampai membuat suasana jadi gegap gempita, keadaannya tak berverbeda seperti terjadinya gempa bumi dasyat. Mendadak Pak Siu Hu Jin menarik kembali gelak tertawanya seraya berkata, Hei, tidak ku sangka tenaga dalam yang dimiliki bocah ini benar-benar sangat hebat. Yee, baru pertama kali ini ku jumpai musuh yang tangguh selama 30 tahun terakhir ini, sambung Pak Siu S. In Kun sambil menghentikan pula gelak tertawanya, manusia hebat semacam ini lebih-lebih tak boleh dibiarkan hidup terus. Bila kita berhasil menggantung batok kepalanya sepasang muda-mudi itu di muka lembah, maka selanjutnya tak akan ada orang yang berani mengganggu kita berdua lagi. Pak Siu S. In Kun tertawa terbahak-bahak. Haa 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 hujin sudah lama aku tak makan hati manusia, coba kau terkah hati mereka berdua empuk atau tidak? Tanya jawab di antara berdua orang itu berlangsung secara santai, seakan-akan di sekitar sana tiada orang kedua. Si Tiong Giok yang mencoba memperhatikan sepasang suami istri yang aneh itu dengan seksama, diam dan merasakan hatinya bergidik, bulu keduknya tanpa terasa pada bangkit berdiri. Tampak olehnya Pak Siu S. In Kun memiliki selembar wajah yang hijau pucat, rambutnya panjang sebahu, mengenakan kulit binatang beruang kuda yang menyeramkan itu, hanya bedanya di atas kepalanya tidak bertanduk. Bentuk muka Pak Siu Hujin lebih aneh lagi, ia bertelanjang dada, telanjang kaki dan cuma mengenakan selembar kulit binatang untuk menutupi bagian tubuhnya yang paling rahasia, mukanya bersemu kuning emas tapi dipoles dengan panca warna sehingga tampaknya tak berbeda jauh seperti kuntilanak. Sementara dia masih mengawasi kedua orang itu dengan seksama, Pak Siu Hujin telah meloloskan buah ruyung ular yang segera digetarkan ke muka langsung menyambar kaki Huan Liji. Ketika merasakan datangnya desingan angin tajam yang menyergap dirinya, Huan Liji segera melejit ke tengah udara sambil meloloskan pedangnya dan langsung disayatkan ke atas ruyung lawan. Ruyung lemas milik Pak Siu Hujin itu mempunyai panjang mencapai satu kaki, bentuknya tak berverbeda seperti seekor ular, apalagi setelah digetarkan, gerakannya nampak amat lincah dan cekatan. Akan tetapi Huan Liji bukan bocah sembarangan, dia telah memperoleh warisan dari empat orang tokoh sakti dunia persilatan, kepandayan silat yang dimilikinya benar-benar amat dasyat. Begitu pedangnya digetarkan ke depan sekuntum bunga pedang langsung melilit ke ruyung tersebut menempel terus secara ketat bagaikan seekor tikus yang menggit ekor saja. Merasakan ruyungnya terjepit oleh serangan lawan, dengan sekuat tenaga Pak Siu Hujin menggetarkan senjatanya ke belakang. Namun Huan Liji sudah mempunyai perhitungan sendiri, ketika pihak lawan menggetarkan senjatanya ia sama sekali tidak mengeluarkan tenaga tetapi membiarkan senjatanya tergetar ke tengah udara oleh gerakan ruyung lemas itu. Di tengah udara dengan cepat ia meminjam tenaga lawan untuk melejit kembali lalu telapak tangan kirinya mendayung ke bawah membuat satu gerakan lingkaran busur lalu secara tiba-tiba diayunkan ke bawah dengan sepenuh tenaga. Angin pukulan yang menderu-deru dasyat dengan cepat mengurung seluruh badan Pak Siu Hujin. Sementara itu Pak Siu Hujin sedang merasa gembira karena berhasil melemparkan tubuh Huan Liji ke tengah udara, ia baru terperanjat setelah merasakan datangnya segulung kekuatan yang maha dasyat bagaikan ambruknya langit langsung menindih ke atas kepalanya dan membuatnya hampir saja tak mampu bernafas kembali. Di dalam gugup dan gelisahnya cepat-cepat dia mengambil tindakan yang drastis, ruyung lemasnya dilemparkan ke angkasa sementara tubuhnya cepat mundur ke belakang. Pak Siu Hujin kun merasa sangat gelusar melihat istrinya dikalahkan oleh seorang nona cilik tak sampai satu gebrakan, sambil meraung keras ia mengayungkan telapak tangannya sambil melancarkan terkaman. Melihat kejadian tersebut, Sik Tiong Jiok segera berseru keras. Hati-hati adik Li. Belum habis perkataan tersebut diucapkan, tiba-tiba terasa desingan angin tajam menyergap dari belakang tubuhnya, cepat-cepat dia merendahkan badan sambil mengayunkan pedangnya ke belakang. Siapa sangka sasaran yang dituju oleh Pak Siu Sing pun bukanlah Sik Tiong Jiok, ia bermaksud untuk merampas kembali ruyung panjang milik Pak Siu Hujin yang terjatuh ke atas tanah itu. Melihat Pak Siu Sing pun berusaha menyambar ruyung tersebut, dengan cepat Sik Tiong Jiok merendahkan pergelangan tangannya, kemudian menerkam ke depan dan turut menyambar pula senjata ruyung panjang tadi. Akibatnya kedua belah pihak turun tangan bersama-sama, seorang berhasil menyambar gagang ruyung sementara yang lain berhasil menyambar ujung ruyung, pada saat yang bersamaan kedua belah pihak sama-sama membetot dengan sepenuh tenaga. Dalam waktu singkat ruyung lemas yang panjangnya satu kaki itu sudah terbetot sampai lurus dan kencang bagaikan tombak, apalagi ketika mereka berdua sama-sama menarik dengan sekuat tenaga, mendadak. Keraak. Ruyung lemas itu sudah patah menjadi dua bagian. Berhubung kedua belah pihak sama-sama menggunakan tenaga dalam sampai sepuluh bagian, maka begitu ruyung lemas itu patah menjadi dua bagian mereka jadi kehilangan keseimbangan badannya. Di bawah terjangan tenaga besar yang memantul balik, Sik Tiong Jiok tak mampu berdiri tegak lagi, ia tergetar sedikit tubuhnya dan mundur selangkah ke belakang. Sebaliknya Pek Siu Singkun harus mundur sejauh dua-tiga langkah lebih sebelum berhasil berdiri tegak. Dengan terjadinya peristiwa ini, maka tinggi rendahnya tenaga dalam yang dimiliki kedua orang itu pun menjadi jelas. Pek Siu Singkun menjadi amat terperanjat, segera teriaknya keras-keras. Bocah keparat, Tampaknya kau memang sangat hebat. Di tengah seruan tersebut, kedua ujung bajunya segera dikebaskan cepat, tau-tau di atas tangannya telah bertambah dengan sepasang senjata penggaris baja. Satu dari atas yang lain dari bawah, dengan jurus kuda liar membelah suri ia langsung menerjang ke depan dan mengancam jalan darah Cian Kang Hiat dan Hoa Kei Hiat di tubuh Sik Tiong Jiok. Pada saat yang bersamaan Pek Siu Hu Jin membentak pula, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan terjangan pula. Huhuhuh, tak tahu malu, kalian hendak main keroyok bentak Wan Li Jilantang. Di tengah bentakan tersebut, dia bersiap-siap melancarkan serangan. Tapi Sik Tiong Jiok segera berseru sambil tertawa. Adik Li, lebih baik kau lindungi aku dari sisi Arna, lihat saja aku taklukan kedua orang siluman ini seorang diri, jangan kau biarkan mereka lolos dari es ini dengan selamat. Tak usah khawatir, sahut Huan Li Ji sambil tertawa, mereka tak akan lolos dalam keadaan selamat. Sudah 30 tahun lamanya Pek Siu Singkun suami istri berdiam dalam lembah tersebut, kepandayan silat yang mereka miliki memang amat hebat, terutama sekali dalam suatu serangan kerjasama yang hebat. Kombinasi jurus-jurus serangan yang mereka gunakan betul-betul luar biasa hebatnya. Sebaliknya Sik Tiong Jiok dengan mengandalkan tenaga murni yang diwariskan si kakek serigala langit yang merupakan hasil latihan selama puluhan tahun itu pun bukan manusia sembarangan, lebih menguntungkan lagi dia memiliki kecerdasan otak yang luar biasa sehingga perubahan jurus serangannya seringkali berada di luar dugaan orang. Baru saja Pek Siu Singkun menyerang dengan jurus kuda liar membelah beruang suri, pes dengan jurus burung nuri menubruk comret telah menyusul tiba. Berada dalam keadaan seperti ini, apabila Sik Tiong Jiok menangkis datangnya ancaman senjata penggaris besi dari Pek Siu Singkun maka tubuhnya tentu akan berputar dan di saat tubuhnya sedang berputar itulah dia tak mungkin lolos dari ancaman telapak tangan Pek Siu Hu Jin. Dalam sekilas pandang saja Sik Tiong Jiok sudah mempunyai gambaran tentang tindakan berikut yang harus dilakukan, sambil berpekik nyaring tiba-tiba tubuhnya melejit tinggi satu kaki lebih ke tengah udara, lalu dari atas dia lepaskan sebuah bacokan kilat ke bawah dengan disertai tenaga serangan dasyat. Menyaksikan kejadian tersebut, mendadak Pek Siu Hu Jin menjerit kaget. A-a-a. Kenapa kedua orang bocah itu bisa menggunakan jurus tersebut? Di tengah teriakan tadi, cepat-cepat tubuhnya menyingkir ke samping untuk menghindarkan diri. Orang bilang sekali terpagut tular, tiga tahun takut dengan tali. Setelah ia menderita kerugian di tangan Huan Liji dalam jurus serangan tersebut hingga kehilangan ruyung panjangnya, maka setelah melihat Sik Tiong Giok menggunakan kembali jurus yang sama, ia menjadi amat terperanjat dan ketakutan. Sik Tiong Giok yang melihat Pek Siu Hu Jin ketakutan dibuatnya, segera menyusul di belakangnya, berada di tengah udara ia melancarkan sebuah tusukan ke bawah dengan jurus burung manyar menyambar pasir untuk menghadang jalan pergi perempuan aneh itu, lalu pedangnya digetarkan menciptakan selapis cahaya tajam yang berkilauan langsung menusuk dada lawan. Dalam kaget dan ngerinya Pek Siu Hu Jin makin terkesiap setelah melihat datangnya ancaman cahaya tajam yang meluncur ke arah dadanya, ia segera menjerit keras. Ah 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 ah. Dalam gugup dan gelisahnya cepat-cepat dia menarik dada sambil mundur selangkah, kemudian sepasang telapak tangannya digerakkan bersama, kelima jari tangan kirinya seperti kaitan mencengkeram bahu Sik Tiong Giok, sementara tangan kanannya melancarkan sebuah pukulan menghantam punggung pedang pemuda itu. Dalam satu jurus terdapat dua gerakan yang jitu, boleh dibilang tindakannya ini benar-benar merupakan suatu sistem pertahanan sambil menyerang yang hebat. Sik Tiong Giok segera tersenyum setelah melihat hal ini, tiba-tiba dia merendahkan tubuhnya ke bawah dengan jurus angin kencang menggugurkan daun, dia membabat sepasang kaki Pak Siu Hu Jin. Mimpi pun Pak Siu Hu Jin tidak menyangka kalau pihak lawan dapat merubah jurus serangannya secepat itu tanpa terasa ia menjadi bergidik hatinya. Dalam gugup dan gelisahnya, cepat-cepat dia menjejakan kakinya ke atas tanah dan melejit sejauh satu kaki lebih dari posisi semula, kemudian teriaknya dengan perasaan gelisah. Anjing budukan, kenapa kau tidak ikut maju? Jangan tergesa-gesa, hari ini kita tak akan melepaskan bocah keparat itu dengan begitu saja. Hei, jangan berbicara sesumbar, jengek Sik Tiong Giok, kalau memang hebat hayo majulah ke depan. Sambil berseru dia memutar badan sambil mendesak ke muka, dalam waktu singkat ketiga orang itu sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang amat sengit. Lambat laun kegelapan malam telah hilang, Fajar pun mulai menyingsing di ufuk timur, pada saat itulah dari mulut lembah Peksyu muncul serombongan manusia yang dipimpin oleh Gohwilonie. Keempat orang itu menonton jalannya pertarungan sekejap, kemudian terdengar Gohwilonie berseru memuji keagungan seng Buddha sambil serunya. Omi Tohut, anak Giok cepat hentikan seranganmu. Suara itu amat nyaring dan bergema di empat penjuru membuat ketiga orang yang sedang terlibat dalam pertarungan sengit itu bersama-sama menghentikan serangannya. Sik Tiong Giok memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, tapi begitu bertemu dengan si sastrawan Bisutuli, hawa amarahnya tak dapat dibendung lagi, sambil berteriak penuh kegusaran serunya. Iblis cabul, mau kabur kemana kau? Menyusul seruan tadi, dia menerjang ke arah sastrawan Bisutuli sambil mengayunkan pedangnya. Terjangan yang dilakukan Sik Tiong Giok ini dilakukan dalam keadaan gusar, bisa dibayangkan betapa dasyatnya kekuatan yang disertakan dalam keadaan tidak siap, meskipun sastrawan Bisutuli memiliki kepandayan yang bagaimanapun hebatnya, sulit juga rasanya untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Tampak sambaran pedang tersebut segera akan bersarang di tubuh si sastrawan Bisutuli, hal tersebut membuat si Rase Saktili Kengkiu dan Lipeng bersama-sama menjerit kaget. Untung di saat yang kritis itulah, mendadak Gohwi sini mengayunkan senjata kebutannya dan menyebarkan beribu-ribu lembar bulu ekor kuda yang kuat itu untuk melindungi seluruh badan si sastrawan Bisutuli, menyusul kemudian muncul segulung tenaga kekuatan yang mahadasyat mementalkan tubuh pangeran serigala langit ke belakang. Sik Tiong Giok baru saja merasa girang karena serangan pedangnya segera akan mencapai hasil ketika secara tiba-tiba muncul segulung tenaga kekuatan yang mahadasyat mementalkan tubuhnya ke belakang. Dalam terkejutnya ia segera berpaling ke tengah arena di mana berasalnya serangan tersebut. Tapi apa yang kemudian dilihatnya membuat ia terkejut bercampur gembira, buru-buru serunya. Sutai, kau, ku. Gohwi Lonie mengangguk, ucapnya. Nak, mengapa kau bertindak begitu gegabah Sik Tiong Giok segera melotot besar, serunya. Sutai, orang ini sudah terlalu banyak melakukan kejahatan di dalam dunia persilatan, dia menjadi kutukan setiap manusia di dunia ini, apakah manusia durjana semacam ini kita biarkan hidup terus di dunia ini? Tiong adalah maha pengasih, mengapa kita tidak berbuat kebajikan dengan memaafkan mereka yang telah bertobat? Tidak, berbuat cabul adalah kejahatan nomor wahid di dunia ini, dia adalah orang bajingan cabul, manusia terkutuk seperti ini tak boleh diberi kesempatan hidup. Aku tak percaya kalau dia telah berbuat cabul. Tapi aku telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri, sekalipun kau telah menyaksikan dengan macu kepala. Sendiri, rasanya sulit bagimu untuk membersihkan noda tersebut sampai tuntas. Aku tidak mengerti. Gohulonie menghela nafas panjang. Aaaai, tahukah kau siapakah orang ini? Dia adalah sastrawan bisutul yang sangat tersohor karena kebusukan namanya. Dia adalah kakak Mui Ong Pia, yaitu kaisar terakhir dari dinasti Song. Aku dengar Mui Ong Pia sudah tewas pada 30 tahun berselang ketika didorong oleh Lyok Siuhu terjun ke dalam lautan. Aku tak percaya kalau dia adalah kakakku. Tapi akulah yang telah menyelamatkan jiwanya dari dalam lautan, seperti juga ketika kau diselamatkan oleh kakek. Serigala langit, bukankah hingga sekarang pun kau masih tetap hidup di dunia ini? Si Tiong Jiok tetap merasa tidak puas, serunya dengan suara dingin. Kalau memang dia adalah seorang raja dari suatu dinasti, terlepas dari gagal atau berhasil memegang tampuk pemerintah tak sepantasnya kalau ia berbuat cabul dengan melakukan pelbagai perbuatan yang mesum sehingga menyedihkan perasaan berjuta-juta rakyatnya. Sekali lagi Gohwilonie menghela nafas panjang. Aaaai, manusia sedih manakah yang tak menjadi kalap, justru karena hal itulah dia menyebut diri sebagai sastrawan bisutul yang tak mau mendengar, tak mau berbicara dan melakukan semua perbuatan menurut suara hati sendiri, padahal yang pasti dia hanya seorang manusia kalap yang pantas dikasihani, perbuatannya tidak sejahat apa yang kau bayangkan semula. Si Tiong Jiok termenung beberapa saat lamanya, kemudian pelan-pelan bangkit berdiri dan berkata dengan suara dingin. Baik, selanjutnya aku tak akan mencarinya lagi. Selesai berkata dia segera membalikan badan beranjak pergi dari situ. Mendadak Gohwilonie membentak dengan suara keras, berhenti. Si Tiong Jiok segera berhenti setelah mendengar bentakan tersebut, lalu membalikan badan dan menatap dengan wajah sedingin se-LJU. Dengan suara perlahan Gohwilonie segera berkata, Nah, sekalipun kau tak bersedia mengakuinya sebagai seorang kaisar, apakah kau pun juga tak bersedia menganggapnya sebagai saudara kandungmu sendiri? Si Tiong Jiok segera mendengus dingin. Dia adalah seorang anak keturunan dari keluarga Tio, sedangkan aku cuma seorang murid perguruan serigala langit, air sungai tidak mengganggu air sumur, hubungan apa pula yang terjadi di antara kami berdua? Apakah kau sudah lupa bahwa dirimu pun dari marga Tio? Tidak, aku dari marga Sik. Belum habis perkataan itu diutarakan, Gohwilonie sudah dibuat naik pitam, dengan suara keras segera bentaknya. Binatang, kau berani menyusul bentakan tersebut, senjata kebutannya sudah diayunkan ke depan, bulu-bulu kodanya yang kuat seperti kawat langsung mengancam dada Sik Tiong Jiok. Pada saat itulah mendadak terdengar dua kali jeritan kaget, disusul kemudian tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dua orang manusia telah muncul di hadapan Sik Tiong Jiok, mereka adalah Huan Liji serta Lipeng. Sutai, ampunilah selembar jiwanya, teriak mereka berdua bersama-sama. Gohwi Sutai segera memejamkan matanya rapat-rapat sementara dua dobi rayar matanya jatuh berlinang membasai wajahnya, pelan-pelan dia berkata, baiklah, kalian boleh pergi dari sini. Tapi ingat, ia boleh saja tidak mengaku dari Marga Teo, tapi jangan lupa Teo Lengkong yang mati secara mengenaskan adalah ayah kandungnya. Mendadak Sik Tiong Jiok berseru, siapakah ibuku? Dia adalah Hoi Keng Sitai dari Kohoasan, beliau sudah lama berpulang ke Alembaka, moga-moga kau bisa berbuat amal dan kebajikan bagi seluruh umat persilatan. Belum habis ia berkata, mendadak terdengar si Rase Sakti membentak keras. Hei, mau apa kau? Menyusul kemudian terasa segulung desingan angin tajam menyambar-nyambar di angkasa, ketika semua orang berpaling, tampaklah si Rase Sakti Lengkiu telah saling bertarung dengan si Sastrawan Bisutuli. Paras muka si Rase Sakti Lengkiu penuh diliputi Rase kaget dan gugup, sebaliknya Sastrawan Bisutuli tertawa seram tiada hentinya, gerak-gerik maupun tingkah lakunya tak berverbeda seperti orang yang tak waras otaknya. Hanya di dalam dua kali gebrakan saja, si Rase Sakti Lengkiu elah berhasil mencengkeram pergelangan tangan Sastrawan Bisutuli tapi ia masih saja tertawa seram tiada hentinya sedangkan tubuhnya sempoyongan sambil gemetar keras. Baru sekarang semua orang mengerti ternyata kedua orang itu bukan sedang bertarung tapi si Rase Sakti Lengkiu sedang berusaha mencegah Sastrawan Bisutuli melakukan bunuh diri. Ternyata Sastrawan Bisutuli merasa amat sedih setelah melihat Sakti Lengkiu tidak bersedia mengakui dirinya sebagai kakak kandungnya, apalagi bila teringat akan perbuatan yang dilakukan selama ini, serta kehancuran dinasti yang dipimpinnya, kesemuanya ini mendatangkan pukulan batin yang amat berat bagi dirinya. Maka setelah berpikir sejenak, dia pun mengambil keputusan untuk memutuskan Nadi sendiri serta melakukan Bunuh diri, andai kata perbuatannya tidak segera diketahui si Rase Sakti Lengkiu, mungkin ia sudah tewas sendiri tadi. Dengan suatu gerakan cepat Gohwilonie menyelingap ke sisi tubuhnya dan menempelkan telapak tangannya di atas jalan darah Lengtai Hiat pada punggungnya, lalu sambil menghela nafas dia berkata, Walaupun dinasti kita telah hancur namun rakyat kita tetap utuh, tanah air kita pun masih terbentang megah di dunia ini, mengapa sih kau harus mengambil keputusan pendek? Sastrawan Bisutuli tertawa getir. Anak Pia sadar bahwa diriku memang tak becus sehingga menyianyikan pengharapan seribaginda almarhum, aku pun merasa tak punya muka lagi untuk bertemu dengan rakyatku, kalau tidak mati apa yang harusku perbuat? Jalan pemikiranmu kelewat sempit, mengapa kau tidak memanfaatkan kekuatan dan kemampuan yang kau miliki serta rasa dendam yang membara di dalam dadamu untuk mempersatukan segenap ksatria dan pendekar yang ada di dunia ini untuk bersama-sama mengusir kaum penjajah dari muka bumi? Tidakkah kau merasa bahwa perbuatan tersebut jauh lebih bermanfaat daripada mencari mati dengan jalan pendek? Sastrawan Bisutuli tertawa getir. Sayang sekali perkataanmu itu kau ucapkan kelewat terlambat, aku, mungkin aku sudah tak tahan lagi. Ketika mengucapkan perkataan tersebut, sepasang matanya telah dialihkan ke wajah Sik Tiong Giok. Sementara Sik Tiong Giok sendiri pun sedang dicekam oleh perasaan yang amat sedih, walaupun dia merasa amat tak puas terhadap perbuatan yang dilakukan Sastrawan Bisutuli. Selama ini namun timbul juga rasa sedih dan pedih di dalam hatinya setelah menyaksikan keadaannya waktu itu. Diam-diam pikirnya kemudian. Bagaimanapun juga dia toh tetap merupakan kakak kandungku, hanya karena salah berpikir sehingga terjerumus ke jalan yang sesat, bagaimanapun juga kesalahan yang diperbuatnya masih pantas dimaafkan, buat apa sih aku mesti memojokkan posisinya. Berpikir sampai di situ, dia segera berjalan menghampiri ke sisi tubuh Sastrawan Bisutuli kemudian sambil berjongkok, panggilnya dengan suara lirih. Koko. Belum habis dia memanggil, air matanya telah bercucuran membasahi wajahnya. Sambil tertawa getir Sastrawan Bisutuli berkata, Adik Hui, kesemuanya ini merupakan kesalahanku, aku telah menodai nama baik keluarga Tio, apakah kau masih membenciku? Dengan metu berkaca-kaca Sik Tiong Diyok menjawab, aku hanya terdorong oleh emosi saja sehingga bersikap. Kasar kepadamu, aku tak akan membencimu. Sekulum senyum segera tersungging di ujung bibir Sastrawan Bisutuli, dia berkata lagi. Aku pun merasa tenang setelah mendengar perkataan itu, aku akan mati dengan metemeram, semoga kau bisa berjuang lebih baik lagi sehingga mengangkat kembali nama baik keluarga Tio kita. Ketika berbicara sampai di situ, suaranya sudah menjadi lemah dan parau, mendadak tubuhnya berkelejutan kemudian membungkam dan tak pernah bersuara lagi. Dengan gugup si Rase Saktili Kengkiu berusaha memayang tubuhnya itu. Sedangkan Gohwilonie segera berbisik dengan suara lirih, dia telah berpulang ke Alembaka. Belum habis perkataan tersebut di ucapkan, Sik Tiong Diyok. Sudah menangis terseduh-seduh dengan amat sedihnya. Fajar sudah mulai menyingsing, sinar matahari memancarkan sinar keemas-emasannya menyinari seluruh angkasa tapi suasana di tempat itu sangat ening, semua orang terbungkam dalam seribu bahasa. Sampai lama kemudian mereka baru menggalili yang tanah untuk menguburkan Kaisar dari dinasti Song yang terakhir itu, kemudian setelah memanjatkan doa bagi keberangkatannya ke Alembaka semua orang baru berlalu dari situ dengan membawa perasaan hati yang pedih. Peksyu Singkun suami istri tetap tinggal di lembah seratus binatang meneruskan tradisinya, karena mereka sudah terbiasa hidup memencilkan diri dari keramaian dunia. Hanya kini, di atas sebidang tanah yang mereka huni, telah bertambah dengan kuburan dari seorang Kaisar yang malang. Sebaliknya Pangeran Serigala Langit meneruskan perjuangannya berusaha mengusir kaum penjajah dari tanah airnya, sekalipun usahanya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan, namun tujuannya berhasil juga terwujud beberapa ratus tahun kemudian, di saat bangsa Han berhasil mengusir kaum penjajah dari tanah airnya. Sementara nama besar Pangeran Serigala pun jadi termasuhur di seluruh dunia persilatan. Tamat.